Rapolda Nusa Tenggara Timur memberikan klarifikasi terkait pemecatan Ibda Rudisoik. Kabit Propampolda NTT menyebut Ibda Rudisoik diberhentikan tidak dengan hormat lantaran telah tujuh kali melanggar kode etik dan disiplin Polri. Kabit Propampolda NTT membantah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Ibda Rudisoik bukan karena terkait penyidikan pengungkapan bahan bakar bersubsidi. Ibda Rudisoik dipecat lantaran adanya tujuh kasus pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan Ibda Rudisoik. Selain itu, Polda Nusa Tenggara Timur juga mengklarifikasi tidak ada intimidasi selama persidangan kode etik maupun disiplin. Ibda Rudisoik aja yang mengatakan gara-gara polislet saya dipecat. Tidak. Tidak. Itu karena adanya alasan pemberatan-pemberatan yang terungkap di persidangan dan fakta-fakta terhadap track record yang bersangkutan. dia sudah tujuh kali menerima sanksi pidana, eh saya ulangi, menerima sanksi putusan disiplin dan kode etik. Tiga disiplin, tiga kode etik sebelumnya. Tidak. Tidak.